Saya dianati suami saya, dia selingkuh dan memiliki anak dari selingkuhannya. Kenyataan ini sangat membuat saya hancur hati, terluka, dan merasa hidup saya sudah hancur. Saya selalu mengutuki suami, bahkan anak saya juga, dari semua pengajar yang ada di BMP. Saya sangat diberikan ketenangan. Saya dapat teman-teman yang luar biasa setiap hari ketawa-ketawa, nangis-nangis, campur-campur lah, Bu. Tapi di komunitas inilah, ya bisa terbuka, nggak ada malu-malu, jaga-jaga image. Saya lebih bisa mengendalikan diri saya, pola pikir saya, berubah. Paradigma saya berubah oleh karena kebenaran firman Tuhan yang saya dengar setiap hari. Perubahan sikap yang saya rasakan dari sini saya, dia semakin sabar, lebih menghormati, mau melayani. Ini sederhana sih menurut saya, tapi sebagai suami ini penting dan sangat berharga. Diambilin minum, disiapin makan, pakaian saya juga disiapin. Dan saya melihat dia melakukan ini dengan suka cita, semakin sabar lagi terhadap anak kami. Walaupun nggak saya akui secara lisan, tapi dalam hati saya, wow, ini istri saya kok makin pintar ya. Dan yang nggak kalah pentingnya, yang menurut saya tidak gampang dilakukan siapapun, yaitu pengampunan terhadap saya sebagai suami yang sudah mengkhianatinya dan diwujudkan sebagai bentuk penerimaannya. Dan semua ini terjadi setelah istri saya mulai komitmen mengikuti VMP dan VMC keluarga.